Menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru, Dinas Pertanian Provinsi Banten memantau produk hewan di pasaran. Hal itu salah satu upaya untuk menjaga mutu produk hewan yang menyebar di masyarakat. Kabit Keswan dan Kesmafet di Stanbanten, Dr. Hewan Ari Mardiana mengatakan, dalam rangka menjelang Nataru, pihaknya telah melakukan pengawasan produk hewan di empat daerah, yaitu Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Pandeglang. Pengawasan produk hewan tersebut bersama di stana Kabupaten Kota. Menurutnya produk hewan yaitu segala macam bahan yang didapatkan dari tubuh hewan, seperti daging, lemak, susu, telur, enzim, dan sebagainya. Ari menjelaskan biasanya yang kerap menjadi temuan yaitu pemakaian bahan kimia pada produk hewan, seperti boraks, formalin, dan sebagainya. Persiapan Nataru, kita sudah melakukan beberapa pemantauan di beberapa pasar. Kita melakukan pemantauan rutin bersama Kabupaten Kota. Dan Alhamdulillah sih, kalau hasil pemantauan kita sementara ini, karena kita menilainya adalah segi keamanan pangan, Alhamdulillah sih aman. Ari mengungkapkan, berdasarkan pemantauannya kepada empat titik tersebut, pihaknya belum menemukan temuan. Hendra Hermawan, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.